Pada tahun 2045, Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi kelima terbesar di dunia. Dari proyeksi itu, terdapat 8 tantangan. Namun, saya berfokus pada tantangan menciptakan sumber daya, manusia berkualitas, dan penggunaan IPTEC yang mumpuni. Selain itu, mari kita lihat Sustainable Development Goal atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030 dan di mana terdapat 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditetapkan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan umat manusia dan planet bumi. Namun, saya akan fokus lagi pada tujuan nomor 4, yaitu Kualitas Pendidikan. Tujuan kualitas pendidikan adalah memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Melihat tujuan besar untuk bangsa ini dan umat manusia, sebagai komunitas, geria asal saat ini sedang dalam tahapan membuat sistem kurikulum dan sistem belajar hybrid antara belajar online berbasis website atau e-learning dan offline. Tata muka di rumah ini adalah tempat belajar kami. Kami berada di Kecamatan Rimbu Bujang, Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi. Untuk saat ini, kami memiliki tujuh relawan yang merupakan mahasiswa dan sarjana, empat peserta didik, dan satu tempat belajar. Komunitas kami mengajar pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA, ataupun anak-anak yang putus sekolah. Target kami untuk peserta didik yang kami bina memiliki ketampilan di bidang digital, bahasa Inggris, dan membangun lingkungan peduli literasi. Oke, mungkin geria asal ini baru, tapi jika dilihat, mimpi kami bisa mempercepat langkah kita mencapai tujuan kualitas pendidikan. Mari kita lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Hak dan kewajiban untuk pencerdasan kehidupan bangsa adalah milik semua elemen masyarakat, baik dari anak-anak, orang tua, masyarakat, komunitas, hingga pemerintah. Pertanyaannya sekarang adalah, kapan lagi kita bertindak? 8 tahun lagi seharusnya kita capai tujuan pembangunan berkelanjutan. 23 tahun lagi seharusnya negara ini memiliki kekuatan ekonomi kelima terbesar di dunia. Apakah kita santai-santai saja dalam mengejar mimpi itu? Atau kalian ingin berlari dan menikmati indahnya mimpi besar itu bersama kami di Geria Asah? Jika iya, silahkan gabung dengan link di bawah. Sekian video kali ini. Geria Asah, mari kita bangun impian bangsa dan umat manusia bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.